Urat sarap malu si Joko Kali itu udah habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube Anda bersama Ismail Fira PSB Channel Yang mengakhir tanggal 26 Oktober 2021 Dengan moto Teruslah berkarya, berinovasi, dan berbagi ilmu Karena ilmu tidak mengenal batas dan usia Ismail Fira PSB Channel Seputar informasi, pengetahuan, pembelajaran, dan hiburan Sahabat Youtube Hari ini sangat spesial bagi Ismail Fira PSB Channel Karena hari ini Ismail Fira PSB Channel Kedatangan tamu pemilik channel Youtube ternama Yaitu si Joko Kali Kita akan berbagi pengalaman bersama Bang Andi Assalamualaikum Bang Andi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya dibagi ini? Alhamdulillah baik Ini sengaja Bang Andi Saya mudah ke studio kami Di Ismail Fira PSB Channel Untuk berbagi pengalaman Berbagi ilmu Supaya bermanfaat bagi Sahabat Youtube di Mata Janda Berada Saya mulai dari pertanyaan pertama Bang Andi Kapan melahir dan asal-usul nama channel si Joko Kali? Jadi kalau berbicara masalah Kapan lahirnya si Joko Kali Kurang lebih tahun 2018 Jadi pada saat itu saya ada sekedar iseng-iseng Saya membuat akun dan saya membuat channel Saya beri nama si Joko Kali Kenapa tidak Kenapa tidak Kali Joko? Kok Joko Kali? Nah ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik bagi saya Jadi begini Jadi begini sahabat-sahabat Ismail Farabi Dan sahabat si Joko Kali Kenapa saya memakai nama si Joko Kali? Karena saya satu hobi di Kali Saya senang hobi di alam Kenapa saya tidak mengambil nama Kali Joko? Karena saya mau mawas diri Karena saya tahu bahwa Kali Joko itu adalah sosok-sosok manusia yang sangat luar biasa Ulama yang sangat luar biasa Jadi saya mengambil Saya ingin mengikuti jejaknya Kali Joko Tetapi karena saya menyadari siapa diri saya Saya ingin mengambil jejaknya Sunan Kali Joko Makanya saya ambil si Joko Kali Oke Ini pertanyaan bingkut Dari mana motivasi lahirnya si Joko Kali? Motivasi lahirnya si Joko Kali Jadi saya merasa sekarang ini Eranya digital Jadi bagi saya Saya tidak ingin hanya menjadi penonton Tetapi saya ingin masuk di dalamnya Istilah lainnya saya ingin menjadi pemain Lanjut pertanyaan nomor tiga Apa tujuan utama channel Youtube si Joko Kali? Tujuan utama tidak saya punggiri Karena saya bekerja Saya berusaha Saya berkarya Saya ingin mendapatkan hasil dari karya saya Tetapi Tetapi saya tidak Terlalu berharap banyak Karena kita tahu sendiri di dunia Youtube Itu tidak mudah Sahabat itu Jadi Saya ingin suatu saat nanti Setelah saya tidak ada Setelah saya meninggal Minimal saya ada jejak yang saya tinggalkan Untuk penanganan Bagi keluarga Kecil saya Keluarga besar Ataupun sahabat-sahabat yang lain Salut Dengan si Joko Kali Biasanya orang itu berpikirnya Untuk anak cucu ini Yang dipikir harta benda Tapi ini Cejaki digitalnya Ini suatu Kestimewaan ini Ini baru saya dengar Biasanya harta benda ini Yang mau ditinggalkan sama anak cucu Oke Pertanyaan berikutnya Adakah kesan yang paling tak terlupakan Dalam si Joko Kali? Kalau dibilang kesan Terlalu banyak mungkin Kesan Membaik itu kesan yang senang Kesan Duka Itu banyak sekali Apalagi ketika kita di lapangan Kadang kita Hobi saya di sungai Kadang saya lanjut Untuk tengah malam Dengan risiko yang sangat besar Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Begitu kita di alam seperti itu Tetapi kembali lagi Karena saya manusia biasa Saya menjadi Bahwa Allah itu ada Jadi saya Semua saya pasrahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa Lanjut pertanyaannya Apa suka dukanya Sebagai pemilik Pemeran Di balik channel Youtube Si Joko Kali? Nah ini Mungkin juga sahabat-sahabat yang lain Juga merasakan Jadi keistimewaan Kita berkecimpung Di Youtube Apalagi kayak Seperti saya Mungkin seperti yang lain Mungkin seperti Ismail Wirade Disinilah Suka dukanya Banyak suka Ataupun duka Contohnya Saya berusaha berperan Sebagai tokoh utama Saya merangkap menjadi kameramen Saya merangkap menjadi editor Dan yang lain-lain Jadi Hampir 4-5 pekerjaan Yang harus ditangani masing-masing Itu saya tangani sendiri Dengan peralatan Dengan peralatan yang seadanya Sahabatku Borongan si Pak Borongan Jadi bingung Siapa yang mau gaji Siapa yang mau dapat gaji Menarik sekali ini Kita lanjutkan ini Terakhir Bang Andi Mohon salam Untuk channel pemula Seperti Ismail Yang kira PSB channel ini Jadi intinya Kita berkecimpung di Youtube Sama saja Kita juga Saya juga Ibaratnya masih Youtuber pemula Jadi Tetap semangat Tetap berkarya Dengan semangat yang tinggi Dengan karya yang original Jadi kita akan Kita Kita bekerja Kita membuat video itu Usahakan dengan Dengan Apa Kesenahan kita Dengan hobi kita Itu akan berjalan Tulus Akan berjalan Natural Nah tetap semangat Kita tetap bersaing Secara Profesional Sahabatku Jadi seperti itu Jadi di Youtube ini Tidak mudah Kita harus Tahan uji Tahan bully Kalau berarti Si Joko Kali Urat sarap Malu si Joko Kali Itu udah habis Itulah saran Dari si Joko Kali Terima kasih Untuk Bang Andi Pemilik channel Si Joko Kali Yang telah berbagi ilmu Dan pengalaman Bersama Ismail Firoga PSB channel Dan sampai jumpa Pada kesempatan yang lain Tapi jangan pulang dulu Silahkan dinikmati Ya air minum Dengan Ya pisang Ya kami hanya bisa Menyebut seadanya Sahabat Youtube Dimana saya jauh berada Terima kasih Kebersamaan Anda Hari ini saya tutup Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Insyaallah Warahmatullahi 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 Hai Sampai jumpa 스팎 Sampai jumpa The Heroes Kirib Marahmatullahi There Are